Saya tanya Pak Habibie, Pak Habibie apa, tahu rencana pergantian saya, tahu apa ini keputusan Bapak, benar keputusan saya. Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda syok ya, kaget, karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai pangkostra, ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia, oh Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. Saya tidak berasumsi adanya kudita. Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktura. Anda ini presiden apa, naif. Saya jawabnya, masa bulu. Dan penting saya presidennya, saya menentukan. Kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie. Tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan Anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas. Jadi di situ Anda hendak mengatakan bahwa isu kudita itu tidak benar. Kemudian Anda, atau di dalam buku itu bahwa Anda marah-marah mengatakan presiden naif, juga Anda katakan tidak benar seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda klarifikasikan, Pak Prabowo? Ya saya sebetulnya menyesal ya. Adanya buku itu ya? Ada urian seperti itu. Dan saya sudah coba, mohon waktu ke beliau. Saya coba melalui mediator. Tapi beliau tidak mau terima saya. Saya juga kecewa juga. Kecewa. Anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka. Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo. Ya, saya menyesal dalam arti saya ingin menyelesaikan masalah dengan budaya kita, kekeluargaan. Dan saya kira pantas kalau ada dua pihak yang ada suatu kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat. Saya menyebabkan wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi tahu Pak, Habibie tidak mau. Tapi apa Anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough. Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya. Dan mudah-mudahan beliau akan menerima saya. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang Anda ingin katakan? Ya, saya akan katakan Pak Habibie. Saya tidak berbicara seperti itu. Ya, kalau dalam disiplin ilmu, kita memuat sesuatu dengan tanda kutip. Berarti kan harus benar seperti itu. Harus ada bukti. Karena statement itu seakan-akan langsung kalimat Anda ya. Itu yang membuat Anda keberatan. Harus ada rekaman. Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa, ingat, buku ini bukan memoir. Artinya bukan berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Tapi ini buku berdasarkan catatan. Dan dia mengatakan ada saksi-saksi. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sini atau masyarakat bahwa itu tidak terjadi. Kalimat-kalimat yang Anda utarakan itu tidak benar. Ada saksi lainnya. Dalam hukum kan, the burden of proof adalah di pihak yang menuduh. Saya menolak bahwa saya katakan seperti itu. Tidak terjadi. Silahkan buktikan. Buktikan. Pernah satu saat di Asia Week, Anda mengatakan Pak Habibie berjanji jika dia jadi presiden, maka Anda akan diangkat menjadi panglima TNI dengan empat bintang di pundak. Apa betul begitu? Sering beliau bicara seperti itu. Sering. Tapi saya anggap itu masalah apa ya? Masalah biasa. Dalam hubungan antara, katakanlah, dua individu, yang satu lebih senior, yang satu saling menghormati, saling mengagumi, saya kira itu kan masalah. Dalam konteks apa waktu itu Pak Habibie mengatakan atau sering mengatakan bahwa oke, nanti Anda akan jadi panglima TNI, Anda akan bintang empat. Kira-kira dalam konteks apa kok dia mengucapkan itu? Ya, sering saja dalam pembicaraan-pembicaraan. Karena kekagumannya pada Anda mungkin. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya, ya mungkin saya yang naif ya. Tapi ini kan sudah sekian tahun yang lalu. Sekian tahun lalu. Tapi toh akhirnya ketika menyusun kabinet, anggota kabinet, ternyata yang ditunjuk menjadi panglima TNI adalah Pak Wiranto. Anda kecewa, marah? Saya kira tidak ya. Dalam budaya militer, kita sangat menghormati keputusan atasan. Dan memang itu hak prerogatif seorang presiden memilih. Itu kan sistem kita, undang-undang dasar kita. Jadi, saya kira tidak ada itu. Rasa marah, rasa kecewa itu. Dan tolong ya, saya ingin ingatkan ya, kalau tidak salah tanggal 15 pagi, mungkin Bung Andi, 15 Mei pagi, mungkin Bung Andi sudah jadi wartawan. Saya jurnalistnya. Kan saya diwawancara pagi-pagi. RCTI? RCTI semua kan. Saya di RCTI. Di situ saya bikin statement. Bahwa ABRI, waktu di situ ABRI, ABRI tidak pecah, tidak pecah, solid di bawah kepimpinan General TNI Wiranto. Jadi itu harusnya clear ya. Tidak ada orang boleh mempertanyakan lagi ya. Kalau kemudian yang menarik adalah, ketika Pak Habibie menyusun kabinet itu, sebelum ada pengumuman, Anda mengirim Mayjen Kifan ya, untuk kemudian membawa surat dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasyidjon, yang meminta agar Pak Habibie mengangkat Pak Subagio, waktu itu sebagai Kepala Staff Angkatan Darat, untuk menjadi Panglima TNI. Apa betul? Ya, betul. Bagaimana ceritanya? Jadi, begini ya Sudara, itu coba kita melihat konteks May 98. Bangsa dan negara sudah mengalami suatu krisis yang luar biasa. Ekonomi kita hancur. Rupiah kita hancur. Ini mulai dari September 97. Nah, ada pemerintahan baru. Presiden turun, wakil presiden naik. Berarti, wakil presiden kosong. Jabatan-jabatan akan kosong. Kita concern sebagai seorang pejuang, seorang warga negara, seorang pimpinan pada saat itu, untuk mengurun rebuk, memberi saran. Boleh diterima, boleh tidak diterima. Nyatanya tidak diterima. Tetap kita laksanakan. Kenapa harus minta jasa dari Pak Nasution? Ini general besar di Indonesia itu kan hanya tiga. Pak Dirman sudah meninggal, Pak Hartol baru lengser, kemudian Pak Nasution. Sebagai orang yang dihormati, kita berharap dapat memberi, apa ya, kesejukan, mempersatukan kondisi. Sebetulnya itu motivasinya. Tapi di dalam surat yang sama, Anda mengusulkan diri Anda, walaupun itu atas saran dari kepala staf Kostrat waktu itu ya, Pak Kiflan sendiri, untuk menjadikan Anda dari Pangkostrat, menjadi kepala staf Angkatan Darat. Jadi ada juga upaya untuk mempromosikan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu? Apa dasar pemikiran? Ya, sekali lagi ya, saya sudah jawab berkali-kali. Jadi, sekali lagi, sudah menjadi semacam tradisi, bahwa setelah kasat, yang paling senior itu sebetulnya Pangkostrat. Karena memimpin pasukan tempur yang paling banyak. Ya, itu sudah waktu, ini konvensi ya, sudah semacam konvensi. Waktu Ahmad Yani, gugur ya, tahun 65, kan demikian juga, Pangkostrat yang menggantikan. Ini adalah konvensi. Kemudian, tadi, kembali ke tadi, kita concern bagaimana bisa menjaga transisi ini. Di saat yang sangat sulit, dan sekarang baru keluar buku-buku, bagaimana kekuatan-kekuatan dunia, ikut bermain, di transisi tersebut. Jadi, concern saya seperti itu. Jadi, kembali lagi, bukan haus kekuasaan, memberi saran, bahwa saya waktu itu, menyetujui usul-usul itu, karena saya merasa bahwa saya dapat, berbuat banyak untuk, menentramkan dan mengembalikan keamanan. Nah, kalau di dalam bukunya, Pak Habibie mengatakan, bahwa dia yang meminta Pak Wiranto, mencopot Anda, sebagai Pangkostrat, tapi ketika kita dulu membaca buku, biografi dari Sumitro Joyohadikusumo, ayah Anda, di situ disebutkan oleh buku itu, bahwa yang meminta Anda dicopot, sebagai Pangkostrat, adalah Pak Harto. Mana yang benar ini? Jadi, waktu saya jumpa Pak Habibie, saya tanya Pak Habibie, Pak Habibie, apa, tahu rencana pergantian saya, tahu, apa ini keputusan Bapak, benar keputusan saya, saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan, mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock? Saya, saya shock. Waktu itu Anda shock? Saya shock, ya. Apa yang ada di hati, dan isi pikiran Anda waktu itu, ketika mendengar bahwa ternyata, yang minta adalah mertua Anda sendiri? Anda shock ya, kaget, karena yang ternyata yang meminta, untuk Anda dicopot, sebagai Pangkostrat, ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Bagaimana situasinya pada saat itu? Mungkin tadi ya, kalau kita lihat, kondisi itu kan saya, saya shock ya, saya kecewa. Kalau sekarang setelah sekian tahun, kan saya lebih, lebih menerima, dan sebagainya. Dan dalam kondisi sekarang, itu kan, waktu itu kan, pengakuannya, Pak Habibie, kepada saya. Nah kebetulan, waktu tahun 2004, waktu awal 2004, saya mau maju, konvensi Golkar, saya sowan ke Pak Habibie, di Jerman, di Kakerbeck, satu jam di luar Hamburg. Kita bicara, dan di situ beliau, ceritanya lain, bukan, yang minta saya diberhentikan itu adalah, sebuah negara super power. Oh, jadi di sini, inkonsistensi dari Pak Habibie. Jadi waktu itu disebutkan, bahwa yang meminta adalah Pak Harto. Tapi kalau dalam buku Pak Mitro kan, Pak Harto meminta kepada, Pak Wiranto, bukan kepada Pak Habibie, dalam cerita itu. Kira-kira, bagaimana yang Anda tangkap? Persisnya saya kok, mungkin itu, mungkin, Bung Andi bacanya, persis waktu, timingnya mungkin ya, di buku itu. Jadi, yang jelas, Tapi yang menyampaikan Pak Habibie ya? Iya. Dalam hal itu, waktu pertemuan tanggal, hari Jumat 22 Mei itu, beliau bicaranya seperti itu. Bahwa Pak Harto yang minta ya? Pak Harto yang minta. Tapi waktu di Hamburg, beliau mengatakan, negara super power yang minta. Negara super power yang minta. Begitu. Tanpa menyebutkan, negara super power itu siapa? Tidak. Dalam buku Pak Sumitro itu juga, disebutkan bahwa, Pak Harto punya, prasangka buruk terhadap Anda, dan Pak Habibie. Karena dua-dua dianggap, berkolusi untuk mendongkel Pak Harto. Ibaratnya, putra mahkota. Karena Anda diibaratkan, putra mahkota waktu itu, yang dalam cerita-cerita kerajaan, akan mendongkel sang raja. Kira-kira begitu, apa betul sebenarnya? Kesimpulan semacam itu. Saya sendiri kan tidak bisa, tidak bisa menduga apa, di pikirannya, apa ya, tokoh-tokoh, tua itu ya. Jadi saya, saya waktu itu bekerja, mengabdi, berbuat yang terbaik untuk, negara gitu, dan, didorong oleh rasa itu tadi, rasa patriotisme. Jadi saya tidak, saya tidak begitu tahu ya, kalau ada duga-dugaan kolusi. Saya tidak merasa berkolusi. Yang memilih, Pak Habibie kan Pak Harto sendiri, sebagai wakil presiden. Beliau yang besarkan 25 tahun. Jadi Pak Habibie adalah orangnya Pak Harto, itu pengertian saya. Jadi kalau saya, baik sama Pak Habibie kan, tentunya tidak saya, tidak baik sama Pak Harto. Ini dua orang yang saya hormati. Di dalam buku itu juga, disebutkan bahwa, ada kemungkinan Pak Harto, marah pada Anda, gara-gara Anda terlalu dekat, atau bergaul, atau berhubungan, dengan tokoh-tokoh reformasi, yang notabene adalah mereka yang ingin mendongkel Pak Harto. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam konteks cerita ini? Saya waktu itu berusaha untuk menjalin dialog dengan semua unsur. Dan saya berusaha untuk supaya, kalaupun ada dorongan reformasi, reformasi itu berjalan dengan konstitusional, dengan damai, dan dengan sesedikit mungkin menimbulkan goncangan-goncangan kepada bangsa. Jadi itu motivasi saya. Dan saya melihat bahwa, diskursus ataupun dialog kan baik. Bisa ditangkap salah sama Pak Harto, bahwa ini kok ada orang mau mendongkel saya, kok menantu saya malah berada di sana? Pikiran saya kan, bagaimanapun Pak Harto sudah punya jasa, yang besar kepada negara. 30 tahun. Saya menginginkan suatu soft landing, untuk beliau sebetulnya. Anda sebagai intelektual kelihatannya tertib dalam hal ini ya. Dan satu pertanyaan penting adalah, menurut Anda, Pak Harto atau keluarga cendana merasa dikhianati oleh Anda, itu karena faktor kedekatan tadi dengan tokor-tokor reformasi, atau karena faktor ada prasangka buruk tadi, bahwa Anda hendak mendongkel sang raja, bahwa Anda adalah seorang putra mahkota. Mana yang paling mendekati kebenaran, apakah Pak Harto atau keluarga cendana, itu merasa mulai terganggu, karena Anda lebih dekat, atau bukan lebih dekat, Anda membuka hubungan dengan tokor-tokor reformasi, dan Anda sudah jelaskan mengapa tadi, atau karena itu tadi ada prasangka buruk, bahwa Anda dan Pak Habibie sedang berkolusi, untuk mendongkel Pak Harto? Saya kok kira seharusnya tidak dua-duanya ya, kan saya sudah jelaskan, Pak Habibie ini dibesarkan oleh Pak Harto, 25 tahun menterinya Pak Harto. Jadi tidak ada alasan untuk curiga. Segala-galanya, ya kan kepercayaan Pak Harto sepenuhnya di bidang teknologi ITEC, kepada Pak Habibie, bahkan Pak Harto memilih Pak Habibie sebagai wakil presiden, kan berarti orang yang dibesarkan, Pak Habibie sendiri mengatakan kan, Pak Harto gurunya beliau, dulu kan Belanda mengejek kita, kamu orang bikin peniti saja tidak bisa, kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia, bisa bikin pesawat terbang. Wah ini mengobarkan nasionalisme saya. Waktu pesawat CN-235 terbang, pertama kali, air mata saya keluar, air mata saya keluar, saya bangga sekali. Saya dulu di EJEC, saya dulu sekolah di sekolah Amerika, waktu tahun 64, masih ada diskriminasi, saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia, oh Indonesia di mana itu? rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Anda marah. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong gitu. Ya, jadi itu. Nah ini sekarang, kita bisa bikin pesawat terbang, kita negara terhormat. Kita sejajar dengan negara-negara maju. Ya, Pak Prabowo, dalam hubungan dengan Pak Harto, ada satu misteri yang mungkin harus Anda jawab, yaitu ketika Anda tahu bahwa Pak Harto yang meminta Anda dicopot, Anda mengirim surat kepada Pak Harto, dan kemudian Pak Harto setelah keluarga cendana, merasa bahwa surat itu tidak pantas. Sebenarnya apa sih surat itu? Saya kok tidak merasa kirim surat pada saat itu? Oh, ini saya kutip dari biografi dari Pak Mitro, ayah Anda. Ya, saya kira begini ya, Pak Mitro itu kan mungkin ya... Pak Mitro itu ayah Anda loh? Enggak, justru itu. Pak Mitro itu sangat cinta sama putranya. Dan karena itu, dia mungkin tidak rela apa yang dilakukan terhadap saya. Jadi dia merasa harus membela saya dan sebagainya. Anda merasakan ini over profit? Itu kan saya kan sempat ninggalkan tanah air, saya sekitar 13-14 bulan saya di Yordan. Jadi saya, mungkin beliau mendapat informasi dari beberapa lain ya, tapi itu mungkin... Tapi Anda sendiri tidak... Beliau itu waktu itu sudah umur 80-an tahun ya. Jadi saya pengalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ini bukan berarti nyindir Pak Habibi ya? Saya tidak menyindir, tapi itulah. Baik, artinya dari Anda sendiri, Anda tidak pernah merasa mengirim surat. Kenapa saya mengirim surat? Uang saya ingin? Rasa ingin membela diri atas tudingan-tudingan Bahwa Anda merencanakan sebuah katakanlah kudeta itu omong kosong lah itu ya. Baik, yang menarik memang waktu Anda bilang, toh Anda kemudian meninggalkan Indonesia, pergi. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik, ketika Anda pamit pada Pak Wiranto, siap, jenderal saya mau berangkat, mau pergi. Terus Pak Wiranto bilang, Ya, berangkat daripada nanti ada Mahmil, Mahkamah Militer. Begitu, dalam kasus terisakti. Tidak pernah beliau bisa surat. Baik. Dalam bukunya berjudul Bersaksi di Tengah Badai, Pak Wiranto pernah menuliskan bahwa dia pernah menegur keras Anda di cendana, karena Anda mengadu ke Pak Hartos, ya adanya upaya-upaya dari Pak Wiranto untuk membangkang. Tapi, saya tidak akan masuk ke wilayah itu lagi. Saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak Wiranto akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini baik, begitu ya. Jadi, setelah sekian tahun, usia saya sudah 55 tahun, kemudian kita, saya berusaha selalu berpikir jernih, dan selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara. dan rakyat. Dan saya merasa, kalaupun ada masalah ketidakcocokan, yang tadi saya katakan ya, chemistry yang tidak cocok, atau apa ya, itu saya kira wajar, lazim dalam setiap organisasi. Dalam setiap kelompok manusia itu, pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Jadi, tidak ada dendam. Saya kira dendam itu, tidak ada gunanya. Kalau saya merasa, mungkin karena sudah umur 55 tahun. Kata, ya saya berusaha. Saya merasa, ya apa sih dalam arti pangkat dan jabatan, menghabiskan energi terlalu banyak, membicarakan tentang dia begini, ini sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah. Ini yang ngomong ketua HKTI. Iya, benar. Iya kan, rakyat kita susah. Cari pekerjaan susah. Guru-guru tanya gajinya mereka bagaimana. Wajahnya aja udah kelihatan susah. Ini kita, saya anggap serius, ya. Saya anggap serius, bukan. Jadi, kalau saya pelajari, kalau saya pelajari, negara-negara yang ekonominya maju, itu membutuhkan waktu yang lama. Waktu aman dan sejuk yang lama. Untuk membangun. Supaya ekonomi jalan. Tidak mungkin orang dagang, orang jualan, kalau dia dirampok. Tidak mungkin orang berangkat ke pasar, kalau di jalan, dia akan dibunuh atau tokonya dibakar. Betul. Mungkin dasar dari idealisme inilah yang membuat Anda kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun lalu. Nah, yang menarik adalah dalam acara makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi di rumahnya beberapa waktu yang lalu. Pak Habibie mengatakan, Pak Prabowo itu pernah datang ke Jerman menemui saya untuk meminta maaf atas peristiwa Mei 1998. Apa betul begitu? Sekali lagi, dengan segala hormat, saya tidak datang untuk minta maaf. Dan saya tidak pernah minta maaf karena saya tidak merasa bersalah. Jadi Anda mengunjungi dalam konteks apa? Dalam konteks so-an kepada seorang yang dituakan. Nah, di dalam pembicaraan itu... Jadi itu lagi ya, kadang-kadang. Di dalam pembicaraan itu, Pak Habibie mengatakan, Anda meminta restu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan dia melarang. Apa betul? Tidak. Saya mengatakan bahwa saya dicalonkan dan akan maju dalam konvensi Golkar. Baru dalam tahap ikut dalam konvensi Golkar. Konvensi, ya. Pak Habibie melarang karena dia menganggap belum waktunya. Pencitraan Anda belum cukup bagus, dukungan belum cukup kuat, karena itu dibilang belum waktunya. Apa betul? Tidak eksplisasi seperti itu. Tapi memang saya tangkap bahwa beliau tidak mendukung. Saya maju. Benar. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak merasa dendam karena nama baik Bapak telah dicemari oleh Bapak Habibie? Terlebih lagi, tadi Bapak mengatakan bahwa beliau adalah idola Bapak. Terima kasih. Silahkan dijawab. Terima kasih. Tidak. Saya tidak mau dendam. Dendam itu tidak ada gunanya menurut saya. Dan saya kira semua agama mengajarkan untuk saling memaafkan. Masalah ini adalah untuk meluruskan sejarah. karena dicetak dan disebut bahwa saya mengatakan A, B, C, D yang saya merasa tidak. Saya seperti tadi juga. Saya di hambur tidak merasa minta maaf. Benar-benar ini bulan suci rama dan demi Allah saya tidak pernah minta maaf. Karena saya tidak merasa bersalah. Saya datang sowan. Jadi adik kita saya tidak tidak ada dendam sama sekali. Saya tidak pernah merasa presiden macam apa Anda? Orang-orang yang saya hormati. Beliau sering mengatakan Prabowo saya punya dua anak. Ilham dan Tarik. Anda anak saya ketiga. Demikian deketnya saya sama beliau. Tapi waktu itu kan Anda masih muda 47 tahun dengan power yang luar biasa. Kan bisa hilaf. Masih muda. Tidaklah. Masa kepada orang yang kita hormati kita akan bentak seperti itu. Bung Andi. itu namanya kurang ajar. Baik. Pertanyaan berikutnya siapa tadi? Ya silahkan. Selamat malam. Saya Daniel Amseh. Saya mau bertanya Pak. Dengan terbitnya buku detik-detik yang menentukan ini setelah itu apakah Pak Prabowo masih mempunyai abisi untuk menjadi presiden? Masih ingin menjadi presiden? Tadi saya katakan ya saya sudah berkencimpung. Saya berusaha. Masih muda loh. Ingat loh. Ini masih 55 tahun. Jangan lupa itu. Saya merasa kok kurang pandai ya. Yang naif saya. Jadi bukan. Jadi saya saya kira banyak lain yang lebih pantas. Jadi perlu saya tegaskan 2009 seorang Prabowo Subianto tidak akan mencalonkan diri lagi. Atau ikut dalam pencalonan sebagai presiden Republik Indonesia. Begini ya. Saya dididik sebagai militer. Jadi pendidikan saya militer. Lata belakang militer. Kita dididik untuk selalu objektif dan rasional. Kita kan harus hitung. Istilahnya kita juga harus lihat potongan kita cocok enggak? Cocok. Ternyata cocok. Kayaknya enggak pantas. Jadi saya kira itu. Dan nanti 2009 saya umurnya 58 tahun. 59. Saya kira harus ada pemimpin. Kalau SBY berhasil saya kira SBY akan maju lagi. Incumbent selalu akan kuat. Dan ya sekarang di tangan beliulah. Kalau beliau berbuat banyak sekarang untuk mengatasi kondisi ekonomi saya kira rakyat juga akan beri kesempatan beliau lanjut. Baik Pak Prabowo terima kasih banyak. Tapi di ujung ini saya ingin kasih kesempatan Anda untuk ini kan polemik sudah terjadi antara Anda dan Pak Habibi kira-kira endingnya macam apa yang Anda inginkan? Sebetulnya ya budaya kita ya budaya yang apa ya budaya yang mengutamakan kekeluargaan musyawarah saya menginginkan saya menginginkan saya diterima beliau dan kita menyelesaikan secara kekeluargaan dengan baik dan saya kira setiap penulisan kan secara ilmiah bisa saja ada sesuatu yang tidak akurat atau sesuatu yang mungkin beliau merasa seperti itu tapi tidak bisa tidak bisa dibuktikan saya merasa tidak cocok jadi harus ada harus ada mengalahkan menurut saya dari dari semua pihak saya berharap itu sebetulnya Anda sayang gak sama Pak Habibi? saya tetap hormat sama beliau sayang gak? ini kadang-kadang bingung baik hormat itu mungkin tinggi sekali nilainya ya yang memang perlu diluruskan dalam sejarah kita terima kasih terima kasih selamat menikmati